Intro Hai ketemu lagi bersama gue Alice Leon Di podcast selepas senja edisi kedua Udah pada dengerin belum ya edisi pertamanya Kalau misalnya udah aku mau dong Cieh aku loh Gue mau dong di komenin Apa kek dikasih masukan kek Atau di Apa ya Kasih input atau ide apa gitu Supaya podcast ini lebih berwarna Atau misalnya apa kek kritikan apa gitu Suaranya jangan begini dong Atau begitu dong Ya tapi ya memang begini sih ya suaranya Cuman kalau misalnya ya jangan flat aja Atau apalah yang kurang Kalau misalnya Lo ngedengerin podcast yang edisi pertama Terus ngerasa ada yang Perlu ditambahin atau gimana Boleh tolong di email aja ke gue Atau di komen juga boleh Kalau misalnya yang belum sempat dengerin Nanti gue bakal kasih link Buat lo Di bawah podcast selepas senja edisi kedua ini Yang akan membawa lo Ke podcast selepas senja edisi pertama Baik yang ke link youtube Atau ke Link itunes Supaya bisa langsung di download Atau juga gue juga posting sih Audionya di www.aliceleons.com Slash podcast Itu memang gue sengaja Untuk podcast selepas senja disitu Pokoknya nanti semuanya ada Di bawah video ini Di descriptionnya Nanti bakal ada link-link Yang Akan membawa lo ke Beberapa podcast Sebelum podcast yang ini Orang cuma satu sih Ya pokoknya Kalau lo pengen dengerin Intronya aja Gitu Atau enggak Misalnya Misalnya Lo pengen ngeliat Orang yang Berada di balik Mikrofon ini Gitu kan Misalnya Ya kan Soalnya Gue juga kadang-kadang Kalau gue sih Pribadi gue Kalau misalnya Gue lagi dengerin podcast Yang Emang cuma dengerin suaranya aja Gue tuh juga kadang-kadang suka Penasaran Kayak apa ya mukanya ya Gitu kan Apa Orang ini kayak apa sih Sosoknya Gitu Makanya kemarin gue sempet Bikin video intro Gue Rekaman sebentar Gitu Ya Mudah-mudahan Mudah-mudahan Apa ya Ya pokoknya kan katanya Tak kenal Maka kata sayang Ya enggak sih Mudah-mudahan Makin sayang deh Sama gue Ya pokoknya Gitu aja deh Pokoknya Terus Apalagi ya Kalau misalnya Ada yang mau Link up Atau Connect Sama podcast Lepasinja Kita punya Twitternya Punya Instagramnya Punya Facebook Page-nya Punya Twitter Tadi udah belum ya Twitter Terus punya Tumblr Terus ada Blogspot Ya pokoknya Semuanya ada lah Ada Google Google Plus-nya juga ada Gitu kan Ya pokoknya apa aja deh Gue Gue taro-taro Disitu gitu Soalnya selain podcast Nanti gue juga bakal Tulis Gitu ya Ada tulisan-tulisan Yang bakal gue posting Gitu di blog Dan mungkin Makan share apa Info Atau segala macem Jadi kalau kita Connect kan Lebih enak Gue juga bisa Lebih kenal sama lo Lo lebih kenal sama gue Dan Kita bisa saling Kenal Gitu Sekali lagi Tak kenal Maka tak sayang Ya pokoknya Ya kadang-kadang Mungkin ya Kita posting Sesuatu yang penting Tapi jadi gak penting Sesuatu yang gak penting Tapi jadi penting Gitu kan Seperti contohnya Kemarin tuh gue Baru Bikin KTP Awalnya sih Karena gue tadinya Pengen Perbaruin ATM Karena ATM gue Udah lama Dan baru sadar Kalau disana KTP gue tuh Udah expired Gitu Terus mereka Minta Surat yang ada Barcode nya itu Yang jadi KTP sementara You know Itu ada Kasus IKTP Dan udah gitu Yaudah Gue akhirnya Memutuskan Hari Jumat Gue ke Kantor Kecamatan Serpong Utara Terus udah gitu Pas sampai sana Oh iya Jangan lupa Buat yang mau Perpanjang KTP Bawa Kartu keluarga Fotokopiannya aja Sama Fotokopi KTP yang sebelumnya Udah gitu Apalagi ya Ya pokoknya Waktu Sampai sana sih Masih pagi Masih Pade seger Gitu ya Petugasnya Masih mukanya Masih pada Ceria Gitu Dan Orang juga Masih belum Banyak lah Masih Belum Lebih dari Sepuluh orang Terus Udah Di data Datanya dibuka Dan dikonfirmasi Lagi Data-data lo Yang udah Tercatat Gitu Terus Mungkin Ada Sebagian dari Lo yang Yang Akan punya Pengalaman sama Kayak gue Karena Gue di KTP Sebelumnya Semenjak Setelah Gue nikah Gue Maka nama suami gue Dan Karena Nama gue Kepanjangan Jadi Di belakang itu Ada singkatan Nah Ditanya kan Sama Sama petugasnya Ini namanya Seperti ini Sesuai dengan Akte kelahiran Terus Gue Enggak Nama Akte kelahiran gue Lain gitu Maksudnya Nama akte kelahiran gue Ini gitu Dan Yang di KTP itu Adalah Yang belakang itu Singkatan dari Nama belakang gue Dengan nama Nama fam gue Dengan Nama Keluarga suami gue Dia langsung Enggak harus Pakai Nama sesuai Dengan Akte kelahiran Jadi Jadi gue Harus Nama 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 Original gue Waktu Dicatat Di Akte kelahiran Itu Jadi Kalau misalnya Ada dari Lo yang Misalnya Setelah Merit Pakai nama Suami Atau Nama Lo disingkat Atau gimana Lo Mendingan Ganti lagi Karena Dia bilang Ini nanti Akan berlaku Semuanya Harus Sesuai Dengan Akte Kelahiran Yaudah Abis itu Udah Diganti Dan Mau gak Mau Berarti Harus Ganti Kartu Keluarga Gue Harus Ganti Lagi Jadi Harus Sesuai Dengan Akte Kelahiran Semua Yang Datanya Sekarang Terus Sudah Gitu Nunggu Sebentar Terus Gue Masuk Ke Ruang Rekam Jadi Di Foto Tanda Tangan Dicek Ulang Lagi Datanya Terus Sudah Cap Jari Dari Empat Terus Cap Jempol Cap Terunjuk Terus Sudah Gitu Di Mata Dua-duanya Terus Sudah Gitu Selesai Dikasih Surat Tanda Terima Untuk Pengambilan Surat Yang Ada Barcode Itu Tapi Kalau Di Kecamatan Ternyata Itu Akan Selesainya Sekitar 7 Sampai 10 Hari Kerja Dan Gue Butuh Cepat Lalu Gue Dikirimlah Ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kalau Mau Cepat Kesana Aja Akhirnya Gue Datang Kesana Dan Gak Langsung Jadi Juga Cuman Prosesnya Di Dinas Kependudukan Ini Lebih Singkat Kalau Di Kecamatan 7-10 Hari Kalau Di Dinas Kependudukan Ini Dua Hari Kerja Jadi Masih Dua Hari Dua Hari Kedepan Gue Baru BerKTP Nah Disana Pokoknya Cuman Di Ya Di Data Datanya Dicek Lagi Penulisannya Benar Atau Tidak Segala Macem Terus Kita Dikasih Surat Kecil Untuk Apa Untuk Ngambil Dan Itu Juga Bisa Di Kalau Surat Untuk Pengambilan Surat Eh Surat Untuk Pengambilan Sukat Yang Ada Barcode Itu Bisa Diwakilkan Tapi Kalau Untuk IKTP Sendiri Itu Harus Orang Yang Bersangkutan Gue Sempet Dengar Waktu Di Kecamatan Ada Ibu Ibu Yang Nadanya Agak Tinggi Karena Memang Dia Sudah Menunggu KTP Dia Dari Desember Katanya Cuman Emang Belum Dan Itu Kan Hanya Berlaku 6 Bulan Jadi Harus Diperpanjang Dan Itu Kalau Misalnya Diperpanjang Di Kecamatan Ya Prosesnya Akan Nama Jadi Mereka Juga Menyuruh Ibu Ini Untuk Kalau Misalnya Mau Cepat Datang Aja Ke Dinas Kependudukan Karena Mereka Bisa Lebih Singkat Prosesnya Jadi Kalau Misalnya Lo Emang Pengen Butuh Cepat Yang Namanya KTP Di Perpanjang Mendingan Langsung Ajak Ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Di Daerah Lo Cuman Mungkin Kalau Yang Belum Melakukan Proses Rekam Kalau Menurut Gue Lebih 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 Enak Kalau Melakuin Proses Rekam Itu Di Kecamatan Soalnya Orang Yang Mengajukan Perpanjangan Atau Bikin KTP Yang Gak Terlalu Banyak Disitu Gitu Kan Cuman Kalau Misalnya Di Dinas Kependudukan Gue Gak Ngerti Soalnya Lumayan Bukan Lumayan Lagi Rame Banget Disitu Dan Antrianya Juga Ya Lumayan Walaupun Disitu Udah Ada Wifi Gitu Kan Jadinya Lo Bisa Ngapa Ngapain Gitu Ah Udah Ngomongin Bikin KTP Sekarang Ngomongin Apa Ngomongin Ngapain Aja Sih Lo Kalau Weekend Begini Biasanya Apa Acara Atau Aktivitas Apa Yang Biasanya Lo Paling Suka Gitu Tapi Kalau Misalnya Pas lagi Bulan Puasa Dan Enggak Puasa Agak Beda Acaranya Agak Beda Kalau Yang Lagi Enggak Puasa Banyak Bersangkutan Dengan Kuliner Apalagi Siang Siang Tapi Kalau Misalnya Pas lagi Puasa Biasanya Hal-hal Yang Bersangkutan Dengan Kuliner Itu Dilakukan Saat Buka Puasa Bersama Cuman Buka Puasa Bareng Biasanya Enggak Cuman Di weekend Di weekend Di hari Biasa Gue Banyak Dapat Undangan Atau Teman-teman Gue Buka puasa Disini Bareng-bareng Sama Teman Yang Ini Atau Teman Yang Itu Cuman 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 Misalnya Lagi Nunggu Buka puasa Dan Ini Di weekend Biasanya Apa Si Yang Yang Lo Lakuin Gitu Atau Paling Enak Nunggu Buka puasa Sambil Ngapain Atau Sambil Nongrong-nongrong Aja Sama Teman-teman Gitu Kan Atau Sama Keluarga Atau Bawa Anak Main Di playground Gitu Atau Ke toko Buku Sambil Baca-baca Atau Tidur Gitu Di rumah Atau Apa ya Atau Mandi Gitu Gue Mandi Dari jam Satu Sampai Buka puasa Supaya Nggak Berasa Gitu Kalau di kamar Mandi Aduh 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 Mungkin Juga Ada yang Suka Nonton Nonton Bioskop Atau Nonton Di rumah Sambil Leyeh-leyeh Di tempat Tidur Gitu Kan Atau Juga Mungkin Persiapan Buka puasa Sambil Masak Atau Ngurusin Mobil Atau Ngurusin Taman Berkebun Atau Cuma Baca-baca Buku Aja Gitu Ya Apa Aja Buat Memenuh Waktu Tapi Kalau Misalnya Lagi Nggak Puasa Hal Apa Yang Biasanya Lo suka Lakuin Kalau Pasagi Weekend Yang Paling Favorit Apa Lebih Seneng Tinggal Di rumah Nggak Ngapa-ngapain Santai-santai Ataupun Ngapa-ngapain Ngelakuin Ngelakuin Hobi Apa Yang Bisa Dilakuin Di rumah Banyak Banget Loh Ya Kayak Yang Tadi Gue Sebut Nonton Baca Buku Atau Apalah Ngotak-ngatik Mobil Ngotak-ngatik Rumah Masak Juga Bisa Bahkan Piknik Kalau Misalnya Di taman Di depan Atau Di belakang Rumah Atau Apa Di teras Atau Dimana Aja Kita Kan Bisa Yang tadinya Biasanya Makan Ayo Kita Makan Di Ini Ya Kayak Piknik-piknikan Di depan TV Terus Atau Ada Juga Yang Biasanya Kalau Udah Menjelang Weekend Udah Sibuk Gue Pengen Pergi Keluar Keluar Kota Atau Keluar Negeri Walaupun Bukan Long Weekend Cuman Gue Banyak Banget Dan Kadang-kadang Gue juga Ngelakuin Maksudnya Kadang ke kota Yang deket Aja Kayak Misalnya Di Jakarta Atau Di Tanggerang Biasanya Kita Kemana Tempat Yang paling Deket Bandung Bogor Atau Anjer Atau Apa Yang Sekitarnya Tapi Ada Juga Yang Bisa Memilih Tempat Yang Jauh Ya Lumayan Weekend Dua Hari Dua Malem Kalau Perginya Dari Hari Jumat Jadinya Tiga Hari Ya Bisa Di Bali Atau Ke Jogja Atau Ke Mana Maksudnya Tidak Terlalu Lama Di Jalan Atau Bahkan Ada Yang Gue Kalau Weekend Keluar Negeri Ada Loh And I'm Happy For You Guys Ya Siapa Tau Ada Yang Lebih Memilih Gue Pengen Weekend Di Singapura Atau Di Malaysia Atau Dimana Gitu Gak Mungkin Kan Pilih Negara Yang Jauh Yang Bangsanya Gue Mau Weekend Ke Eropa Lo Dateng Nyampe Terus Balik Lagi Ya Pokoknya Yang Masuk Akal Gitu Kan Yang Gak Terlalu Lama Di Perjalanan Atau Bahkan Cuman Mau Jalan Jalan Aja Di Kota Tempat Tinggal Misalnya Kemal Atau Atau Ketempat Hiburan Apa Gitu Kan Atau Mengunjungi Keluarga Mengunjungi Orang Tua Atau Ngumpul Sama Temen Gitu Kan Apa Si Yang Biasanya Lo Lakuin Kalau Gue Biasanya Berhubung Anak Gue Laki Dua Berhubung Anak Gue Laki Dua Lagi Kemarin Di episode Pertama Juga Berhubung Anak Gue Laki Karena Anak Laki Laki Gak Terlalu Doyan Untuk Jalan Jalan Kalau Anak Gue Begitu Mereka Lebih Karena Mereka Cuma Bisa Main Gadget Di weekend Jadi Mereka Kalau lagi weekend Lebih seneng Kalau misalnya Tinggal di rumah Karena mereka Bisa lebih puas main Dan kebetulan Ya Tapi Kalau misalnya Lagi ada acara Keluarga Mau aja Dibawa Cuma Kalau Gue Karena Mereka Udah Sekolah Semingguan Kalau Tidak ada Acara Yang bener Bener Yang bener Bener Gimana Gue Di rumah Atau paling Makan siang Sebentar Terus Abis itu Balik Terus Apa ya Ya Kalau keluar kota pun Ya Begitu Yang deket-deket aja Gak yang jauh-jauh lah Gitu ya Hemat Bo Ngobrol Soal Jalan-jalan Bikin gue Ingat Sama temen gue Namanya Yudhistira Tiap hari Gue Kalau ngeliat foto Sama video Postingannya Dia tuh Aduh Ya ampun Mata gue tuh Adem banget Ngeliatin foto-foto Wisata alam Yang dia Kunjungin Gitu kan Kebetulan dia memang Kerjanya pemandu wisata Gitu Dan Dia sih keliling Indonesia Ya setau gue Cuman memang Banyakan Jawa-Bali Dan sekitarnya Ada Lombok Hili Gitu-gitu Minggu lalu Tuh dia baru Abis dari Mana ya Kalau gak salah Abis dari Jogja Dan Solo Kalau gak salah ya Terus Dia juga ke Bromo Dan Gue tuh sempet Liat foto-foto Dan video Sunrise di Bromo Aduh Gila pengen Gak sih lo Apalagi Kalau ngeliat Foto dan videonya Tuh dari Dari Kalau gue sih Ngeliatnya dari Tangerang Itu Rasanya tuh Aduh Pengen Gitu kan Terus Sudah gitu Kemarin pagi Tuh dia baru Inbox gue Gitu Bilang Tuh Liat Di wall gue Gue udah Posting air terjun Pesenan lo Gitu kan Soalnya waktu itu Gue tuh sempet ribut Sama dia Waktu dia Posting Air terjun Apa sih yang di Ubu tuh Tegendungan ya Terus gue Yang Mana dong Itu Yang Air terjun Git-git Yang di Bedugul Gue pengen dong Kangen dong Pengen Liat Gitu kan Terus Dia berapa hari yang lalu Sepertinya jalan-jalan Kesitu Dan dia Posting tuh foto Video dan Foto-fotonya Gitu Dan gue tuh Yang ngeliatinnya tuh Yang Aduh Ya ampun Ngeliatin foto sama videonya Ayo tuh gue tuh bisa yang Kayaknya Semua Urat saraf Di badan gue tuh Kayaknya relax Semanget kayak habis dipijit Habis Apa gitu kan Gue seneng banget Soalnya jalan-jalan Apalagi Kayak wisata alam Gitu ya Yang Yang Ya gak usah kayak gitu Cuman duduk di pinggir pantai Itu rasanya tuh yang udah Udah puas banget Gitu ya Apalagi kalo sampe Naik gunung Gitu Apa gak Ke bukit Apa Kayak bukit marese Atau apa Gitu ya Aduh Ya ampun Ngeliat lukisan Lukisan alam Gitu Ngerasain yang bener-bener Fresh Gitu Yang Aduh Ngomonginnya aja Sekarang Bikin gue tuh Pengen banget Kesitu Gitu Ya udah nanti Pagi-pagi Lari-pagi deh Tuh Deket sama pohon Biar ketama alam Ya Kalau misalnya Lo Ada Keinginan Untuk jalan-jalan Dan ada orang yang Untuk memandu Jalan-jalan Lo Si Yudis ini Juga ke tempat-tempat lain sih Tapi kalau misalnya Lo emang pengen 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 Jalan-jalan Dan Ketempat-tempat yang memang Bukan tempat-tempat Umum yang lazim Gitu ya Tempat wisata yang lazim Si Yudis ini tau nih Banyak-banyak hal Gitu loh Nanti kalau misalnya Lo mau Lo bisa Email aja Ke podcast Lepasenja At gmail.com Nanti gue kasih Nomor kontaknya Dia Soalnya dia Tau banyak Tempat wisata Yang Gak begitu lazim Gitu ya Dan Listing kulinernya Dan info-info Mengenai daerah-daerah Wisata itu Juga dia tau banyak Gitu Jadi kalau misalnya Lo mau Butuh orang Untuk Bawa lo Jalan-jalan Gitu Lo bisa langsung Ngobrol aja Ke si Yudis ini Konsultasi sama dia Gitu ya Dan Sebelum pindah Ke sesi kedua Karena Minggu lalu Di edisi pertama Podcast Lepasenja Gue sempat janjiin Bahwa Gue mau ngobrolin Mengenai Kerja melalui internet Atau kerja online Jadi nanti Gue bakal ngebahas Di Sesi kedua Habis kita dengerin lagu Lagu ini Kolaborasi gue Sama Salah satu musisi Dari Cairo Namanya Nadiem Al-Sharif Giku Salah satu musik Ag兩個 Pada pada Terima kasih telah menonton! 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 Ya ada lah Ada lah macam-macam hal seperti itu Nah Kalau misalnya lo udah Daftar di job market itu Itu segala macam kategori Itu ada dan lo harus lihat macam-macamnya Dan suka ngecek aja Dan ya rajin-rajin Pitching lah ya karena banyak banget kan Ada orang yang juga Disitu tuh gak cuman Sedikit gitu loh banyak banget Dan dari seluruh dunia gitu ngumpul disitu Saat itu Gue sama laki gue tuh masih Berkutat di Bidang Pembuatan website gitu Jadi masih belum ke musik nih waktu itu Dan dia juga belum ke musik dan ke gambar Dan Kita masih Belum punya banyak bahan Cukup bahan bahkan belum punya bahan Untuk di Jadiin apa ya Showcase kita untuk Hasil Hasil main kita kayak apa sih Dan selama Setahunan Kita banyak main Banyak kolaborasi dengan orang Dan akhirnya Gue banyak posting Memosting hasil karya gue Di beberapa website Yang memang Memberikan tempat Untuk kita buat posting Hasil karya kita Nah Kan udah banyak nih Radio-radio Online gitu ya Yang bisa diakses melalui internet Jadi Bisa diakses lah Dari segala penyuruh dunia Gitu kan Banyak orang yang mengunjungi Dan mendengar Dan segala macem gitu Dan gak cuman itu Sebenernya Banyak juga Orang yang kerja Di radio station Jalan-jalan ke tempat Dimana Musisi indie ini Menaruh Hasil karyanya mereka Jadi nanti mereka Kalau misalnya Tertarik sama lagu lo Mereka akan Ngubungin lo Dan nanya Lo mau gak Musik lo Kita puterin Dan Kadang-kadang ada yang Gak cuman Puterin musiknya doang Mereka juga Ngajak kita Untuk wawancara Dan mereka akan Kasih Informasi Gitu ya Saat mereka Muterin lagu kita Kasih Informasi Mengenai kita Bahkan Memberikan link Dimana Orang bisa Tau lebih banyak Mengenai kita Gitu Ini tuh Membantu banget Buat Musisi indie Kayak gue Yang melakukan Apa-apa sendiri Dari bikin Sampai Memasarkan Gak memasarkan Sih Dari bikin Sampai Nyebarinnya Juga sendiri Gitu Ya membantu Banget Untuk Ngedapetin Koneksi Untuk Mendapatkan Klien Gitu Selain itu Juga Kita Harus Menjalin Hubungan Baik Dengan Sesama Musisi indie Yang lain Kadang-kadang Juga Gue Kolaborasi Sama mereka Gitu Dan Kalau misalnya Kita Kolaborasi Sama orang Abis itu Kita Misalnya Mendapat Hasilnya Gitu ya Udah 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 Selesai Mereka Misalnya Posting Link Mereka Akan Kenal Dan Connect Sama Kita Begitu Juga Kita Gitu Karena Karena Memang Apa Ya Memang Disitu Kekuatannya Lah Gitu Kalau Misalnya Kita Mau Emang Bener-bener Ngelebarin Sayap Banget Gitu ya Dan Ya Memang Salah Satu Yang Harus Jadi Bekal Walaupun Walaupun Misalnya Lo Gak Terlalu Cakep Dalam Berbahasa Inggris Setidaknya Lo Bisa Berkomunikasi Dengan Orang Itu Dengan Bahasa Inggris Gitu Karena Kebanyakan Kalau Misalnya Kita Memang Apa Ya Koneknya Melalui Internet Banyakan Kerjanya Sama Orang Luar Gitu Dan Mereka Akan Ya Akan Berkomunikasi Sama Kita Dengan Bahasa Itu Gitu Kan Dan Bukan Berarti Gue Bilang Gue Jago Bahasa Inggris Enggak Sih Enggak Juga Tapi Yang Mau Enggak Mau Harus Dilatih Dan Dilatih Terus Walaupun Gue Sering Diketawain Kadang Kadang Cara Pronounciation Gitu Kan Apalah Enggak Perfect Gitu Kan Cuman Walaupun Enggak Se-perfect Orang Yang Memang Native Di Bahasa Inggris Cuman Ya Mungkin Dari Aksen Yang Yang Kita Punyain Itu Mereka Mendapat Sesuatu Yang Eksotik Gitu Makanya Gue Gak Dipakai Disini Tapi Bukannya Berarti Gue Gak Mau Kerja Kerja Sama Orang Indonesia Karena Beberapa Temen Gue Sempet Ada Yang Kenapa Sih Gak Mau Ini Kerja Bareng Sama Orang Dari Indonesia Sebenarnya Bukan Gak Mau Cuman Gue Punyalah Beberapa Pengalaman Yang Agak Pahit Kerja Bareng Atau Main Bareng Dengan Musisi Indie Dari Indonesia Ataupun Produser Yang Mau Meng-hire Gue Yang Kebetulan Dari Indonesia Juga Tapi Gue Ngomong Ini Sebenarnya Sedih Sedih Maksudnya Kenapa Saat Lo Bekerja Dan Bermain Bersama Orang Dari Luar Negeri Itu Rasanya Lu Memberikan Satu Treatment Yang Spesial Gitu Loh Sama Mereka Tapi Saat Lu Berhubungan Dengan Orang Sesama Dari Bangsa Lu Sendiri Itu Kayaknya Agak Kurang Gitu Loh Rasa Apa Apa Apresiasinya Gitu Ya Menghargainya Agak Gimana Gitu Kalau Ditanya Ada Nggak Si Orang Indonesia Yang Memang Mencari Orang Indonesia Lainnya Untuk Apa Ya Untuk Main Musik Gitu Ya Atau Untuk Nyanyi Gue Sih Pernah Bertemu Dengan Beberapa Nggak Banyak Sih Cuman Agak Jelimet Memang Agak Ribet Gitu Kerja Sama Mereka Tuh Gue Nggak Ngerti Kenapa Cuman Kita Kan Kerja Di Internet Adalah Untuk Membuat Kerjaan Kita Ringkas Gitu Ya Tapi Beberapa Pengalaman Gue Yang Nggak Gitu Banyak Ini Dengan Orang Dalam Negeri Aduh Aku tuh Sedih loh Mau ngomong Ini tuh Sedih Banget Itu Jadinya Tuh Apa Ya Ruwet Lah Gitu Makan Waktu Panjang Dan Nggak Jadi Belagi Gitu Mending Kalau udah Makan Waktu Panjang Terus Jadi Ini Makan Waktu Panjang Dan Nggak Jadi Gitu Karena Dari Awal Tuh Udah Yang Ngomongin Itu Udah Dari A Ke Z Dari Sabang Sampai Merauke Inilah Itulah Inilah Itulah Gue Pernah Bahkan Dapet Klien Dari Indonesia Yang Gue Bahkan Belum Memberikan Sample Nyanyi Gue Contoh Contoh Suara Gue Di Lagunya Dia Tapi Dia Udah Komentar Segala Macem Dan Memberikan Satu Perasaan Yang Nggak Enak Gitu Padahal Di DP Juga Belum Gitu Jadi Apa Ya Cuman Mungkin Kalau Gue Optimis Pasti Banyak Orang Orang Disana Maksudnya Orang Indonesia Mungkin Belum Ketemu Aja Gue Dengan Orang Yang Asik Diajak Kerjanya Karena Selama Ini Kalau Misalnya Ditanya Jadi Cara Lo Kerja Gimana Sebenarnya Cara Lo Kerja Menjadi Session Singer Di Internet Seperti Apa Biasanya Orang Yang Datang Ke Gue Adalah Orang Orang Yang Sudah Melihat Contoh Suara Gue Mereka Biasanya Udah Datang Ke Soundcloud Gue Atau Mereka Udah Datang Ke Reform Nation Atau Apalah Link Apa Yang Gue Taruh Disitu Dan Mereka Misalnya Suka Karena Disitu Ada Beberapa Contoh Dari Warna Suara Yang Bisa Gue Bikin Gitu Ya Dan Mereka Biasanya Datang Ke Gue Menjelaskan Gue Pengen Lo Nyanyi Lagu Lagu Gue Jenrenya Ini Biasanya Biasanya Mereka Ada Yang Minta Dibikin Lirik Atau Ada Yang Sudah Punya Lirik Sendiri Ada Yang Sudah Punya Melodi Sendiri Atau Ada Yang Belum Punya Jadi Mereka akan Jelasin Tekniknya Seperti Apa Yang Pengen Mereka Minta Dari Gue Dan Mereka Biasanya Gue Pengen Suara Lo Yang Seperti Ini Di Lagu Ini Tapi Cara Nyanyi Lo Nanti Mereka Kasih Lagi Link Seperti Ini Gitu Jadi Gue Punya Gambaran Yang Sudah Yang Sudah Jelas Gitu Gue Harus Seperti Ini Dan Mereka Akan Kasih Tau Lah Gue Harus Ngapain Aja Nah Abis Itu Mereka Akan Ngirim Gue Track Musiknya Mereka Untuk Jadi Backing Track Gue Untuk Record Suara Gue Setelah Itu Gue Akan Kasih Sample Suara Gue Menyanyikan Lagu Mereka Sekitar 30 Sampai 45 Detik Nah Abis Itu Gue Akan Kirim Balik Ke Mereka Untuk Mereka Cek Apakah Ini Sudah Seperti Apa Yang Lo Pengen Kalau Misalnya Sudah ACC Gue Akan Terusin Lagi Dan Gue Akan Bikin Full Tapi Kalau Misalnya Ada Yang Kurang Biasanya Mereka Akan Kasih Kasih Tahu Lagi Apa Aja Jadi Gue Bisa Membuat Lebih Lebih Mendekati Dengan Apa Permintaannya Mereka Dan Setelah Itu Biasanya Akan Dikasih Lagi Dan Biasanya Sudah Beres Gue Tinggal Bikin Complete Track Dan Gue Misalnya Sudah Oke Gue Tinggal Kasih Track Vokalnya Saja Kalau Misalnya Ada Beberapa Revisi Gue Revisi Lagi Tapi Abis Itu Paling Cuma Satu Kalian Atau Paling Banyak Dua Kali Mereka Udah Oke Begitu Gue Kasih Hasil High Quality Track Yang Gue Punya Nanti Mereka Udah Langsung Langsung Gue Langsung Dibayar Dan Gak Sedikit Yang Juga Kasih Tips Kelo Kalau Misalnya Mereka Ngeliat Hasil Kerja Lo Memuaskan Dari Waktu Kerjanya Cepat Terus Kualitas Pekerjaan Lo Juga Bagus Mereka Banyak Gitu Loh Yang Eh Nih Gue Kasih Tips Soalnya Kerja Lo Bagus Jadi Mereka Bisa Kasih Tips Yang Tips Bisa 50% Sampai 100% Jadi Mereka Bisa Bayar Double Untuk Satu Kali Pengerjaan Itu Karena Mereka Menghargai Hasil Lo Menghargai Hasil Kerja Lo Nah Kalau Suami Gue Kurang Lebih Seperti Itu Kalau Dia Kerja Jadi Musik Karena Dia Pemain Musik Juga Dan Saat Dia Mixing Mastering Juga Seperti Itu Ya Kurang Lebih Seperti Itulah Prosesnya Digambar Pun Kurang Lebih Juga Seperti Itu Jadi Jadi Biasanya Biasanya Orang Dateng Ke Lo Karena Melihat Hasil Kerja Lo Gitu Ya Hasil Karya Lo Terus Mereka Menghubungi Terus Sudah Gitu Kasih Contoh Yang Mereka Pengen Seperti Ini Bisa Atau Tidak Terus Misalnya Bisa Mereka Akan Kasih Lagi Lebih Detail Apa Gitu Yang Mereka Pengen Warnanya Seperti Apa Dan Segala Macemnya Terus Nanti Kita Kasih Sketch Kalau Udah Oke Nanti Pertahap Sampai Finishing Dan Cara Kerja Dan Tahapannya Memang Hampir Sama Dan Senada Gitu Ya Dan Dari Hasil Gue Dari Tadi Ngoce Itu Kalau Ditanyakan Jadi Apa Siang Dibutuhin Untuk Supaya Orang Itu Bisa Sampai Menemukan Lo Menemukan Lo Dan Meng-hire Lo Awalnya Memang Lo harus Investasi Banyak Hal Investasi Waktu Energi Juga Kuota Iya Jadi Harus Banyak Pelajar Harus Banyak Segala Macam Buat Yang Musisi Rajin-rajin Berkarya Dan Memposting Hasil Karya Lo Di Situs Situs Yang Menyediakan Tempat Untuk Lo Memposting Karya Lo Begitu Juga Untuk Yang Suka Gambar Dan Juga Apa Ya Paket Seni Lainnya Misalnya Misalnya Suka Video Video Editing Atau Misalnya Suka Bikin Film Animasi Terus Misalnya Bikin Cerita Atau Model Juga Bisa Gitu Ya Jadi Gue Pernah Lihat Yang Kayak Gini Gini Biasanya Adanya Di Defiant Art Tempat Maksudnya Tempat Posting Di Defiant Art Namanya Sampai Ada Model Yang Bisa Apa Ya Di Hire Di Online Gitu Jadi Mereka Minta Tolong Lo Untuk Berpose Semacam Apa Gitu Ya Nanti Ya Di Ya Di Hire Gitu Terus Juga Ada Tempat Untuk Orang Yang Menyediakan Service Voice Over Juga Ada Gitu Ya Untuk Orang Yang Mau Meng Hire Mereka Untuk Bikin Intro Bahkan Yang Kayak Intro Podcast Gitu Atau Intro Radio Atau Untuk Jingle Gitu Ya Macem-macem Nih Pokoknya Udah Banyak Banget Dan Ada Gitu Loh Spesifikasi Tempat-tempat Untuk Untuk Memposting Itu Gitu Dan Kalau Sudah Lo Posting Seperti Itu Gitu Udah Menemukan Tempatnya Untuk Posting Hasil Karya Lo Lo Harus Banyak Berperan Aktif Melalui Sosial Media Jadi Di Share Link-linknya Dimana Tempat Lo Memposting Hasil-hasil Karya Lo Dan Pokoknya Lo Harus Tebar Persona Sebanyak Mungkin Tinggalin Jejak Sebanyak Mungkin Karena Semakin Lo Sebanyak Mungkin Meninggalkan Jejak Lo Dimana-mana Gitu Ya Bahkan Lebih Bagus Juga Kalau Misalnya Lo Juga Membuat Postingan Di Blog Gitu Ya Dengan Pilihan Kata-kata Yang Mewakili Jasa Yang Lo Tawarkan Gitu Karena Semakin Banyak Lo Memposting Hal-hal Hasil Karya Lo Itu Kemungkinan Datokans Lo Untuk Ditemukan Orang Yang Sedang Mencari Jasa Yang Lo Tawarkan Itu Lebih Besar Dan Memang Lo Harus Benar-benar Yang Sebrisik Mungkin Hati-hati Lo Salah Nyebut Pokoknya Lo Harus Sebanyak-banyak Ngalah Harus Aktif Harus Agresif Harus Benar-benar Misalnya Lo Ngeliat Ada Website Lain Yang Lo Belum Pernah Posting Disitu Posting Disitu Pokoknya Sebanyak-banyaknya Pesen Gue Adalah Aduh Pokoknya Jangan Gampang Nyerah Karena Ya itu Semuanya Ada prosesnya Dan gak Instant Ada yang Melalui Proses Mingguan Kalau lagi Memang Lo Laki Lagi Beruntung Ya Dua Minggu Seminggu Dua Minggu Atau Masih Itungan Minggu Itu Udah Dapat Klien Tapi Kalau Misalnya Ada yang Makan Bulanan Ada juga Yang Sampai Tahunan Intinya Cuman Jangan Nyerah Dan Harus Konsisten Jadi Kalau Misalnya Lo Posting Gak Boleh Yang Cuman Ya Bukannya Gak Boleh Gimana Ya Kalau Emang Lo Bener Bener Pengen Pengen Ngedapetin Kerjaan Dan Pengen Bekerja Melalui Internet Memang Harus Konsisten Harus Yang Sesering Sering Harus Menghasilkan Maksudnya Harus Menghasilkan Karya Dan Harus Share Sering Sering Jadi Pokoknya Jangan 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 Males Malesan Jangan Gampang Nyerah Jangan Jangan Posting Cuman Sekali Tiga Bulan Atau Sekali Lima Bulan Atau Sekali Setengah Tahun Karena Semakin Banyak Lo Posting Semakin Banyak Juga Kemungkinan Lo Akan Ditemukan Oleh Orang Orang Atau Perusahaan Yang Memang Lagi Nyari Lo Dan Jangan Tadi Apa sih Jangan Gampang Nyerah Jangan 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 Terlalu Banyak Peduliin Kata Orang Kalau Misalnya Itu Nggak Make Sense Jangan Terlalu Peduliin Karena Di Waktu Lo Memposting Hasil Karya Lo Nggak Cuman Orang Orang Yang Men Support Lo Yang Ada Di Komen Itu Orang Orang Yang Ngetrol Juga Banyak Dan Bukan Cuman Orang Dari Luar Aja Kadang Kadang Banyak Juga Orang Dari Dalam Orang Orang Sesama Orang Indonesia Juga Yang Yang Juga Suka Melakukan Hal Itu Banyak Yang Banyak Komentar Komentar Yang Kadang Kadang Mungkin Membuat Lo Down Tapi Kalau Misalnya Gue Misalnya Nggak Masuk Akal Ya Gue Enggak Begitu Peduliin Tapi Kalau Misalnya Oh Iya Bener Juga Gue Bakal Memakai Komentar Itu Supaya Bisa Memperbaiki Hasil Hasil Kerja Gue Di Berikutnya Gitu Jadi Bukan Berarti Kita Nggak Dengerin Juga Apa Kata Orang Tapi Harus Bener Bener Pinter Memilih Mana Yang Lo Bisa Dengerin Mana Yang Ya Harus Pinter Pinter Memfilter Omongan Orang Gitu Jangan Aduh Kalau Udah Di Internet Itu Jangan Apa Apa Baper Gue Aja Sekarang Dari Yang Tadinya Gue Sensitif Sampai Yang Gue Sekarang Gue Kalau Orang Ngomong Apa Kalau Misalnya Misalnya Emang Bener Gue Bakal Dengerin Dan Gue Nggak Akan Nyerah Untuk Sampai Ke Ketahap Itu Maksudnya Memperbaiki Itu Untuk Demi Kebaikan It's Okay Tapi Kalau Misalnya Orang Udah Ngomong Yang Macem Dan Yang Nggak Penting Gue Biasanya Udah Tutup Telinga Udah Pokoknya Gue Nggak Mau Dengar Dan Gue Nggak Mau Apa Cuekin Aja Soalnya Kadang-kadang Yang Begitu Sekarang Bukan Cuman Lo Bisa Dapetin Kalau Lo Sudah Sudah Terkenal Apa Artis Mana Enggak Kadang Kadang Walaupun Kita Emang Niatnya Pengen Cari Kerja Pengen Cari Kerja Pengen Cari Uang Kadang-kadang Orang Juga Banyak Yang Nyerang-yerang Kita Menjatuhkan Yang Enggak usah Dipeduliin Yang penting Tetap Berusaha Untuk Lebih Baik Aja Dari Hari Ke Hari Semoga Pokoknya Kreatifitas Anak Bangsa Semakin Maju Dan Kita Bisa Lebih Saling Mendukung Sesama Anak Indonesia Yang Berkarya Bisa Saling Mendukung Dan Kita Bisa Makin Maju Tanpa Harus Melihat Warna Suku Dan Lain-lainnya Aduh Gue Kayaknya Agak ketakut Gue Gak Mau Ke Daerah Tanah Gue Soalnya Kalau Misalnya Mulai Ngomongin Soal-soal Kayak Gitu Rasanya Ada Api Membara Jadi Ah Udahlah Apalagi Kemarin Gue Ngelihat Ada Sharon Temen Gue Yang Soal Undang Undang Dan Segala Macam Itu Jadi Sudahlah Udah Dih Jangan Diterusin Oke Thank you Banget Yang Udah Dengerin Gue Dari Awal Sampai Akhir Sekarang Kalau Misalnya Ada Masukan Ada Komentar Yang lain-lain Atau ada Pertanyaan Atau ada Apalah Bisa Langsung Aja Di Email Ke gue Di podcast Selepasenja At gmail.com Mudah-mudahan Kita ketemu lagi Di podcast Selepasenja Berikutnya Di podcast Selepasenja Minggu depan Di edisi Ketiga Kalau Misalnya Yang belum Dengar edisi Pertama Nanti Semuanya Infonya Gue Taruh Di bawah Dan Jangan lupa Di subscribe Supaya Kita bisa Terus Apa namanya Terus Apa ya Mengupdate Apa aja Yang kita Posting Dan 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 Misalnya Berkenan Bisa Langsung Link Up Dengan Link Link Podcast Selepasenja Oke Selamat Beraktifitas Selamat Berkumpul Bersama Orang-orang Terkasih Anda Semoga Selalu Berbahagia Semua Lancar Dan See you Ku ingin bertemu Ku ingin bertemu Denganmu Bisa lepas Oh Denganmu Bisa lepas Sudah Ku ingin bertemu Ku ingin bertemu Bisa lepas Oh Denganmu Bisa lepas Sudah Denganmu